Covid-nya. Kemarin kata tadi, ketika kena covid sangat takut. Yang pertama sebetulnya tahun lalu, bulan Juli. Jadi waktu pertama kali kena covid di bulan Juli tahun 2021 itu belum terlalu banyak hal yang diketahui informasi-informasi. Jadi masih yang simpang siur terus terlalu banyak baca berita jadi membuat kita juga mentalnya jadi drop gitu. Dan terus terang aku tuh gak bisa tidur sendiri sebenernya jadi bukan model orang yang gampang. Sementara kalau di isolasi, isoman itu kan harus 14 hari itu terdown sih, terlow sepanjang hidup. Maksudnya harus sendiri meskipun satu rumah dengan yang lain gitu ya. Tapi saat udah mulai, aku tuh gak suka malem. Jadi kalau udah masuk sore itu udah mulai, aduh gue gak suka gelap beda dulu. Bu, kalau masih muda kan ya mungkin masih berani ya. Jadi saat itu setiap sore deg-degan? Kalau udah mulai sore, terus orang-orang di bawah gitu. Misalnya mbak di bawah, bu pintunya ditutup, jendela ditutup. Itu udah mulai panik karena aduh berarti dengan ditutup kamar terus gue sendiri terus gue mesti matiin lampu. Jadi itu paling ngeri karena aduh gimana caranya. Sampai susah banget, sampe saturasi oksigen tuh bisa turun naik karena tidurnya kurang. Sampai takut juga kali kan maksudnya dengan berita covid tuh banyak yang lewat. Takut tidur, kalau gue tidur gue gak bangun. Jadi itu yang paling ngeri sih sebenernya. Ini ada tayangannya nih yuk ketika kondisi drop loss. Takut mati? Iya, takut ngegalin anak-anak. Anak-anak yang dibayangkan? Iya. Maksudnya di saat itu mungkin karena belum terlalu banyak info yang membuat kita sedikit lebih cerdas ya gitu. Jadi yang ada hanya ketakutan-ketakutan dan kebetulan pada saat dapet covid yang kedua jauh lebih kuat. Dan udah mulai lebih cerdas dalam arti kalau kita gak mau drop kita gak usah liat berita. Iya, iya. Karena pada saat tahun lalu tuh ah gila tiap nonton berita jumlah korban covid udah sekian. Iya, pemakaman sudah habis. Iya gila bahkan dari teman-teman sesama artis pun semua berguguran. Jadi gue gini yang wah gila nih, ini nih gila nih gue takut nih gue takut apa hari ini giliran gue, apa hari ini giliran gue gitu. Itu ketakutan, sorry to say gitu memang pada saat itu orang bilang kuatkan dengan doa. Secara manusia ya gitu, doa tetap berjalan tapi pada saat berdoa gue aja gak mau merem. Hah? Jadi gue yang takut gak bisa buka mata lagi? Takut gak bisa pada saat doa gue diambil jadi penuh banyak keparnoan dan ketakutan gitu. Nah tapi akhirnya tau-tau di sebuah hari sore ke malem ke pagi sampe takut buka tirai kamar. Karena gue mikir gini, kalo gue buka tau nanti juga akan gue tutup lagi jadi udah mulai banyak ketakutan. Tau-tau di sebuah hari hari ketiga kalo gak salah ada suara manual di bawah. Ma, ma buka ma, buka ma jendelanya. Jadi kayak ada momen stressnya sih sebetulnya pada saat itu. Ma buka ma, kalo mama gak buka nanti mama gak dapet cina matahari. Nanti kita gak bisa liat mama. Kata-kata kita gak bisa liat mama, oh itu gila sih kalo gue akhirnya ngambil kesimpulan sendiri. Iya ya kok gue terlalu egois. Di saat orang lagi covid, orang lain support kok gue malah drop. Jadi saat itu gue buka jendela gitu ya terus gue liat anak-anak gue ada Benny, ada Rafa, ada Manuel. Mereka bertikai di bawah, udah sarapan mah gitu. Jadi gue pikir gue tuh harusnya merasa bersyukur, beruntung. Masih tinggal di rumah bersama dengan mereka dan mereka masih kasih support. Kalimat sederhana seperti itu yang menguatkan justru. Itu justru menguatkan, gak perlu apa-apa, gak mau gak usah dikirim makanan segala macem apa-apa. Disitulah akhirnya setelah hari keempat, nafsu makan aku mulai. Tapi memang intinya... Akhirnya bertambah. Semua orang. Dalam keadaan kita lagi kenapa-napa, itu memang kebersamaan itu nomor satu. Keluarga itu nomor satu. Keluarga, kebersamaan.